Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan PES 2021 Master League Asin Milan Dan di episode sebelumnya, saya sekali teman-teman terjadi lagi Jadi Milan kesulitan untuk membobol gawang lawan padahal bisa dibilang itu bermain bagus Kemudian peluang juga banyak, tapi sayang sekali bolanya seperti tidak mau masuk ke gawang Napoli waktu itu Dan kosong-kosong Dan hampir saja terjadi lagi saat menghadapi Sampdoria Tapi beruntung waktu itu Leao berhasil mencetak gol tunggal untuk membuat Milan menang 0-1 atas Sampdoria Dan dari hasil tersebut membuat kita sekarang tertinggal 4 poin dari Lazio Di peringkat ketiga sekarang, poin kita sama dengan Caleri dan Aes Roma Dan hal ini membuat Lazio dipastikan meraih Kapolista walaupun tersisa satu pertandingan di paru pertama ini Jadi poin Lazio sudah tidak bisa dikejar oleh Caleri maupun Aes Roma Jadi dipastikan mereka akan menjadi Kapolista Dan Milan kita lihat walaupun masih tanpa kekalahan di musim ini Tapi kita lihat serinya sangat jauh Jauh banyak banget daripada Lazio, Caleri, Aes Roma, Inter Kita lihat 8 kali seri, wow Dan episode hari ini aku akan main sekali teman-teman menghadapi Caleri Karena ini adalah betul-betul laga terakhir di paru pertama Jadi setelah itu nanti akan menghadapi evaluasi tim Karena ini cukup penting teman-teman Karena untuk menentukan, membahas mengenai masalah nasib dari beberapa pemain yang kita pinjam Yang memang sudah deadline-nya Jadi harus kita tentukan sekarang ini juga bagaimana nasib mereka Plus juga nanti ada beberapa nama yang memang kontraknya bakalan habis Itu juga harus kita tentukan masa depannya Plus juga nanti beberapa incaran untuk bursa transfer ini Nah nanti akan kita bahas nanti Sekarang kita fokus dulu menghadapi Caleri teman-teman Jadi kita akan berantang ke Sardinia Arena Bukanlah kayak mudah Karena kita tahu sekarang ini Caleri luar biasa berada di peringkat kedua teman-teman Wow ini kejutan terjadi di musim ini Caleri menyodok ke papan atas ke peringkat kedua Jika mereka hanya mengalami 4 kali kekalahan dan 12 kali kemenangan Wow luar biasa sih Kemenangan mereka itu terbaik kedua daripada Lazio ya Wow Dan mereka juga lumayan mencetak 25 gol bahkan lebih banyak daripada kita Dan mereka kebobolan 14 kali tapi Lebih banyak 2 kali juga daripada kita ya Oke Fokus dulu sekarang aku akan coba lihat dulu untuk strategi dari Caleri seperti apa Ini dia Caleri 3-5-2 Lumayan defensif kita lihat dengan memainkan seorang Caleri yang berdahan Rajana Inggolan Kemudian mereka Oke di depan ada Solito dan Huo Pedro Di tengah ada Alfred Duncan Rock Nah itu Anandes dan Tramoni Oke dan mereka pakai long pass wide counter attack Berarti mereka mengandalkan Anandes dan Tramoni ya Oke lah dan hati-hati di depan ya Huo Pedro dan Solito Oke lah untuk Nah Ya ya oke oke Mereka berdanya lebih kontenmen ke center Berarti aku harus lebih memanfaatkan sisi flank ya mestinya ya Oke lah yuk langsung aja Kita langsung menuju ke pertandingan teman teman Fokus semoga kita disini bisa Konsisten ya Karena itu jangan terlalu banyak seri sih Dan ini dia laga terakhir Di paru pertama Dan Christian Pavon Terpengaruh dari pemain terbaik Amerika Latin Salah satu nama yang Setulnya dari dulu tuh sempat aku intar juga Christian Pavon Tapi belum pernah kesampaian Lululululu Kalau tonton tahu dari Pak Christian Adil Asiu Dan itu Gimana ya Dan itu ini juga Menurutku ya ini sesuatu yang perlu diperbaiki di PIS Karena menurutku gini Orang Lazio itu mau memimpin placement Untuk apa mereka ganti pelatih Betul gak logikanya Mereka aja itu sudah bagus sekarang Berada di puncak Berarti kan pelatihnya sudah oke Ngapain mereka cari pelatih baru Malah nanti harus adaptasi lagi Dengan strategi Dengan pengenang pemainnya Ya begitulah Eh eh ini nyamuk kok parah banget ya Ya udah oke Yuk langsung aja teman-teman langsung kita mulai Dan Oke aku kan pake formasi gini Ya Terus Aku kan mainkan Pesina Berdua dengan Tonali Terus di kiri ya G Di kanan aku coba polisis lagi ya Kesempatan nih bagi polisis nih Oke sudah Terus di depan Selatan ya Selatan sama Zapata Aku coba leau Zapata dulu aja deh Ya seperti ini Terus untuk cadangannya Sebentar 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 Dondar rumah gak bisa main terlalu capek Menurutku aku akan mengganti dengan Tata Rusanu Terus Lunin yang akan dibawa Disasi juga capek ya Betul kan mainan gabial aja Terlalu capek untuk disasi Terus Terus Dania Maldini aku tarik dulu Aku gantikan dengan Cassie Terus aku Flowbit juga gak bisa Aku gantikan dengan Samukasi Eho Donar rumah Aku gantikan dengan Tomori Dan Gabigol juga terlalu capek Jadi Tapi aku bawa dulu deh Gabigol deh Mengin robak ya Ya sudah Sepertinya kayak gini aja Oke sudah semua teman teman Dan Mereka Center Eh white ya Containment area nya ya Berarti aku akan ubah ke white Ya aku agresif aja Ya 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 oke Ini Flexible aja deh Sudah Sudah semua terus Perjoin attack nya Tambah Gabigol Ya oke sudah teman teman Dan Jersi nya pake putih Mesti ya Ya oke lah Yaudah Yuk langsung aja Ketemu ke Sardinia Arena Ini dia Sardinia Arena Di Pulau Sardinia Ya Laga yang sulit Pastinya ini Karena Kembali lagi Kaliari luar biasa Mus ini Aku sendiri tidak menyangka Mereka bakalan sampai Di peringkat kedua Dengan materi yang mereka miliki Bisa dibilang tuh Ya sudah lumayan Emang gak buruk sih ya materinya Dari kemarin kemarin Materinya memang lumayan Tapi Bisa dibilang untuk bersaing Di papan atas itu cukup Luar biasa juga Untuk tim sekelas Kaliari ya Oke dan Milan Menggunakan formasi 4-4-2 Mengandalkan Rafael Leao Dengan Zapatah Dua tandanya mereka Langsung aja Bapak pertama teman teman Oke Semedu Pasti pada Kelavan Lumpang ke depan Langsung kelahan Pada Pak Politi Oh mereka ganti ya Kemarin Ya ding Belum ya Lupa lupa aku Kemarin tuh mereka Belum ding Maksudnya belum Belum laga Belum match day gitu loh Belum-belum Waktunya Sehingga waktu itu Masih Awas Makorok Main golan Main golan Oke Pulisnya bagus sekali Zapatah sekarang Leao Masih dong THG Oke Ah salah Tadi maksudnya Kembalikan ke Leao Dan dibuang Pulanya Pelanggaran kah Pelanggaran Oke pelanggaran Terhadap Pelavan tadi Sepertinya ya Dan Keranyu sekarang Alessio Keranyu Lumpang ke depan Ada Tonali Di sana Oke Masih Maju Maju Pulisic Oke Masih Pulisic Gagal Saya sekali Dribu tadi Pulisic Belakang Pada Sepiteli Pasih Pada Kelavan Lumpang Pada Nandes Sekarang Nah Ita Nandes Manasal Uruguay Huo Pedro Awas Huo Pedro Bambang Romanyoli Dan Ya Tataru Sano Pasih Pada Pulisic Oke Pulisic Sekarang Masih Masih Pasih 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 Pada Leao Gagal Lagi Oke Pegus Leao Masih Gapesina Sekarang Hage Crossing Dari Hage Dan Corner Sekarang Nomor 9 Oke Melike 17 Tonali Kirimkan Bola Masih Gagal Hage Sekarang Pasih Ke 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 Pecina Sip Patah Tadi Masih Gagal Gua Pedro Umpan Oke Nice Calabria Yes Pecina Sekarang Hage Masih 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 Oke Kembali Ke Pecina Hage Teo Crossing Dari Teo Dan lagi Lagi Corner Oke Kembali Corner Untuk Milan Caliari Lumayan Berdahan Oke Tonali Kembali Kirimkan Umpan Romanyoli Masih Gagal Lagi Dan lagi Gula Diambil Hage Pasih Gulu Ke Kanan Pada Kalabria Oke Pecina Sekarang Kembalikan Ke Kalabria Tonali Masih Masih Polisic Keras Tadi Sebuah syuting Keras Dan cantik Dari Christian Polisic Berhasil Membawa Milan Unggul 01 Atas Kaliari Di Menit ke 25 Setelah Menerima Umpan Dari Zapata Tadi Oke Nice Syutingnya Bagus Dari Polisic Ya Ini Juga Bisa Dibilang Sebagai Pembuktian Polisic Dia Layak Atau Tidak Dipermanenkan Oleh Milan Tadi Dari Zapata Pasing Dan Polisic Lepas Langsung Keras Kaki Kanan Dari Polisic Cantik Gula Cantik Dari Polisic Keras Dari Pocok Semedu Pasing Pada Cepitelli Salah Pasing Dari Cepitelli Dan Saya Gagal Juga Dari HG Rupo Pedro Romanyoli Tonali Lumpan Pada Polisic Nice Leau Leau Gagal Dari Leau Masih Bisa Ditepis Oleh Keranyo Dan Milan Terus Menyerang Pertahanan Dari Cagliari Sepanyol Bapak Pertama Ini Saya Sekali Masih Bisa Ditepis Oleh Keranyo Dan Kembali Corner Sekarang Bagi HG AC Tonali Lagi Umpan Leau Wow Masih Bisa Ditepis Dari Leau Lagi Lagi Corner Kembali Corner Kesekian Kalian Bagi AC Milan Tadi HG Sangat Bagus Dari Leau Dan Sebuah Umpan Dari HG Masih Bisa Dicleerance Lagi Lagi Corner Tonali Kembali Kirimkan Bola Romanyoli Corner Lagi Aku Coba Pakai Far Push Oke Far Push Coba Yuk Tonali Pesina Masih Gagal HG Ayo Pejar HG Oke HG Salah Tadi Dari HG Oke Terwin Sekarang Untuk Kaleri Teramuni Semedo Hampir Hampir Tidak Tidak Guli Leau Umpan Kedepan Langsung Pada Pakuleti Kanan Penandes Dan Cukup Berbahaya Oke Nice Nice Bagus Sekali Tadi Dari Gabia Kalabria Gabia Sekarang Side Ke kiri Pada Theo Oke Theo Masih Theo Lagi Sekarang Mari ke Theo Oke Nice Kerja sama Tadi Tengah Lagi Oke Nandes Passing Pada Pedro Nandes Lagi Kumpan Sober Pavleti Oke Pavleti Nandes Buang Buang Gabia Nice Dan Sudah Mendekati Air Bapak Pertama Masih 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 Oke Pulisic Masih Pulisic Masih Pulisic Ah Sayang Sekali Oke Pesina Gagal Pastinya Pedagia Sayang Sekali Dan Yak Skor Sementara Tetap 1-0 Tidak Berubah Teman-teman Gol Tunggal Dari Christian Pulisic Tadi Mengantarkan Milan Unggul Sementara 1-0 Sekali Di Bapak Pertama Ini Dengan Permainan Milan Cukup Meyakinkan Betul Sebetul Di Setiap Hampir Hampir Setiap Bagus Peluang Banyak Kita lihat Peluang Sudah Banyak Empat Kali Shot Tiga On Target Dan Kita Betul-betul Menghasil Pertandingan Sepanjang Pertandingan Kita Menekan Pertahanan Kaliari Tapi Kadang-kadang Entah Kenapa Kurang Beruntung Jadi Entah Kena Tiang Entah Keeper Bagus Entah Banyak Off Target Seperti itu Dan Langsung Kita Lanjut Ke Bepa Kedua Aku Belum Akan Mengganti Pemain Yuk Coba Lagi Lompas Mas Zuliau Mas Zuliau Oke Gagal Kali Ini Nandes Pedro Oke Pedro Kembali Nah Ita Nandes Umpan Kedepan Amankan Huluh Ke Tata Rusanu Yes Tata Rusanu Pasing Ke Kanan Kalabria Masih David Kalabria Sekarang Kalabria 4 Jauh Oke Nice Ulisic Rosi Zapata Nah Kena Mistar Gawang Sayang sekali Lagi-lagi Peluang Dari Milan Peluang Emas Dari AC Milan Masih Membentur Mistar Gawang Tadi Heading Dari Zapata Kembali Sayang Sekali Padahal Sudah Mati Langkah Keranyo Oke Keranyo Umpan Kedepan Pada Papoleti Yang dituju Ramoni Masih Ramoni Naing Golem Umpan Nice Tangkap Tata Rusanu Tata Rusanu Bukan Bola Ke Kiri Pada Theo Masih Theo Pasir Pesina Masih 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 Kalab Bia Nampain Tidak Masih Masih Kalab Bia Pasir Terus Ke Romagnoli Romagnoli Bukan Bola Pada Theo Pesina Tonali Maksudnya Dan Oke Bulan Itu Kita Ternyata 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 Aduh Cederakan Tonali Kok Kayak Masih Berguling Guling Wow Berdapat Kenaing Gulan Tadi Terlalu Tajam Tadi Pasirnya Masih Terlalu Kencang Berkick Sekarang Ya Masih Kanan Masih Kanan Pada Quadua Samoa Masukkan Teramoni Calabria Crossing Terlalu Tegar Dengan Keranyo Tadi Keranyo Pasir Kanan Fernandez Lumpan Jauh Kedepan Dibuang Oke Nice Bagus Pesina Berikan Bola Pada Theo Theo Masih Theo Ketengah Pada Tonali Yes Yes Tessina Masih Tessina Passing Pada Hage Gagal Lagi Hage Pembalikan Tessina Tessina Tessin Tessin Pasingnya Marco Rock Bisa di block tadi Aku kan mengganti pemain Pasing yang bagus dari Wopedro pada Marco Rock Tapi juga luar biasa Theo berhasil melakukan blocking Sehingga masih menyelamatkan Bawang Milan Dan taro kan ganti pemain juga HG HG akan aku gantikan ya Jadi aku kan memasukkan KC Terus Leao aku gantikan dengan Gabigul Ya Sementara itu dulu Itu dulu aja Ya dua nama itu dulu aja ya Oke dan Pak Kulat ini gantikan oleh Deku Farias Nainggolan Wow Nainggolan ambil corner Bumpan buang 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 Kasihu Nice Gabigul Pasing pada Kasti Yuk Gabigul Yuk bagus Di tengah dong Dan Ah saya sekali Saya sekali Itu Hampir aja teman-teman Aduh Saya sekali Kembali peluang emas Dari AC9 Masih gagal Nandes Nandes Oh Pedro Kembali belakang pada Naitha Nandes Pedro Rock Nandes Lumpan ke depan Nainggolan Nice Bagus sekali Vesina sekarang Gabigul Masih Gabigul Masih Gabigul Oke nice Kak Stihu Lagi-lagi gagal Oke keranyu Pasing Udah rock Umpan ke depan Bertabakan tadi Umpan ke depan lagi Awas Awas Oke amankan dulu Ke Kalabria 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 Masih Kalabria Pasing Guilur Pede Pesina Teo Wih Langgaran Tadi terdata Teo Hernandes Dari Marco Rock Dan Aku kan ganti Satu orang Pemain lagi Teman-teman Tadi Teo Di tackle Oleh Rock Ya Tulu sekali Jelas Mengenai kaki Dari Teo Hernandes Tapi kan Suka dimuai ya Dua Pedro Dikanikan oleh Pereiro Pemain asal Uruguay Wow Tengah sudah capek semua Jadi Tonali Akan aku gantikan Dengan Lokateli Ya Sudah ya Oke Ini dia Sandro Tonali Tarik keluarga Dikan oleh Lokateli Rumahnya sedang naik daun Ya Dia Lokateli Aku coba langsung Umpan ke depan aja Lokateli Umpan ke depan Dan Luar biasa Heading Yang bagus Dari Dufan Zapata Menyambut Tumpan Dari Lokateli Membawa Milan Unggul 2-0 Oke Nice Luar biasa Zapata Musim ini Emang berjalan cukup baik Ya bagi Zapata Di awal musim ini Kita lihat Sebuah free kick Langsung di heading oleh Zapata Dan posisi Keranyo Keranyo memang agak maju Jadi memang Lumayan meninggalkan Gawangnya Dan Headingnya Tidak terlalu keras Dari Zapata Tapi kita lihat Keranyo Off position Jadi Ya Luar biasa 2-0 Milan Unggul disini Dan ini Dipastikan Goal ini Menyegel kemenangan Milan disini 0-2 Atas Kaliari Oh kan sudah berdan aja Tonton Sudah cukup sepertinya Sudah cukup aman juga Lokateli Pasti meda Teo Tessina Cari teman dong Cari teman dong Gabia Kaseho Kembali disini Ke Gabia Pasti kebelakang Meda Romanyoli Ya aku agak Mengendurkan serangan aja Agak main santai Pulisic Pulisic Masih Pulisic Versina Oke Lokateli Langsung Masih Pulisic Blut Wih Gagal Saya sekali Wih Gagal Oke Samukasih Oke Wih Terus di tabat Uh Hampir saya ada Ya selesai Oke selesai Dan kita dipastikan Naik ke peringat kedua Jadi kita dipastikan Menjadi runner up Untuk paruh pertama ya Karena kita Dipastikan menyelip Posisi dari Kalyari Setelah kemenangan Yang cukup krusial Di markas mereka 0-2 Oke nice 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 Ya Kita lihat Di pertandingan Kalyari memiliki dua kali peluang Dan satu on target Dan memang kita bisa dibilang Sepanjang pertandingan ini Kita menang segalanya Atas Kalyari Dari segi peluang Dari segi pengusahaan bulan Kita luar biasa Tadi juga hampir Tadi juga hampir Sebetulnya Kesabatan Mencetak gol lagi juga Setelah Jadinya sempat Membentur Mistar tadi ya Oke nice Dan Aku mulai sebentar Lokatannya juga Wow Begitu masuk Langsung memberikan asis Ya oke lah Oke saatnya kita Evaluasi tim teman teman Sambil kita lihat dulu Dan Lazius Sekarang kesulitan Kalah 0-3 Dari Napoli Sehingga jarak kita Sekarang juga Menipis dengan Lazius Jadi hanya satu poin Dan Yang lainnya Juventus menang Rumah kalah Berarti kita menjauh Dari Rumah dan Kalyari ya Inter menang Wah seru nih Peta persaingan berubah lagi Inter sekarang Berada di bawah kita Dengan hatinya dua poin Wow Sangat-sangat seru Teman 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 Dari peringkat satu Sampai peringkat ke enam Cukup rapat-rapat jaraknya Oke inilah Kelas zaman akhir Di paruh pertama Dengan disini Ada Genua Parma Dan Monza Oke Yaudah Yuk Langsung aja kita mulai Teman teman Untuk evaluasi timnya Ini dia hari terakhir Di tahun ini Tanggal 31 Desember Beliau berita sebentar Oh Tata Rusano akan Pensiun di Di Akhir musim nanti Berarti Resmi Tata Rusano Akan pensiun di Milan Jadi Kalau Kalau kita jadi lanjut Ke season ketiga Berarti kita harus Cari Keeper Pastinya di Musim depan Karena Tata Rusano akan pensiun Oke Ya Ya Oke lah Bentar Aku mau lihat dulu Untuk budget kita berapa 72 juta ya Untuk Transfer budget 72 juta Untuk gaji sih Kayaknya gak masalah 28 juta Lumayan jauh ya Nah Sob aku itu untungan dulu Ini yang Kalau Pesina belum ya Pesina masih sampai Akhir musim Berarti gak usah di respon sekarang Untuk Pesina Yang harus di respon sekarang Adalah ini Pulisic Gabigul Dan Disasi Oke Pulisic Itu dihitung dulu ya 29 juta 700 29 juta 29 juta 800 lah Gampangannya aku hitung gitu ya 29 juta 800 Gabigul itu 13 juta Berarti tadi berapa 42 900 Bener ya 42 900 Betul 42 900 Sama 10 52 53 500 Berarti teman-teman Betul ya Betul gak Betul Gak pake akulator aku 53 500 Total Yang harus kita keluarkan Kalau semuanya Dipermanenkan Cukup sih Kita masih ada Kalau 53 500 Berarti kita masih punya dana 19 juta lah 19 jutaan Oke ya Oke sudah Jadi kita tahu dulu Seperti itu Oke Nah Sekarang kita mulai aja Evaluasi timnya Jadi gini Kita mulai seperti biasa Dari Secara Offroll Kembali lagi Ini Seperti yang sudah sering Aku bahas sebelumnya Jadi secara Offroll Sebenarnya gak masalah Musim ini Jadi Gak masalah Tapi juga masalah Jadi gini Gini Secara performa Sudah lumayan Tanpa kekalahan Luar biasa sih Dalam Separuh musim Tanpa kekalahan Bahkan kita Di laga-laga tersulit Kita menang Menghadapi Inter Milan Paling sulit Menurutku laga tersulit Kita menang Menghadapi Inter Milan Selebihnya Rumah Rumah juga Lumayan menyulitkan Kita hampir kalah Dari rumah Terus Juventus Itu harusnya kita Memang menang Tapi Ada keberuntungan Dari Juventus Lainnya Ya Ada beberapa Yang menyulitkan Tapi menurutku Sebetulnya Bisa dilewati Dengan baik oleh Milan Cuman memang Kadang-kadang itu Inkonsistensi dari Milan Jadi kayak Kadang-kadang itu Kesulitan untuk Mencipta Agul Jadi problem utamanya itu Kadang-kadang kesulitan Mencipta Agul Tapi Itu agak beda Dengan musim lalu Teman-teman Kalau musim lalu Itu juga Agak serupa Tapi musim lalu Memang betul-betul Striker kita itu Mandul Kalau musim lalu Bisa dibilang itu Mandul Striker kita Tapi kalau musim ini Beda Karena kalau musim lalu Bisa kita ingat Musim lalu itu Betul-betul Kalhanoglu Itu yang betul-betul Keluar sebagai Pahlawan Milan Meng-cover Striker-striker kita Yang mandul Seperti Selatan Mandzukic Leao Waktu itu ya Itu Minim banget Goal ya Ya Mesti tak goal Tapi paling hanya Beberapalah Satu dua tiga Seperti itulah Kalhanoglu Waktu itu sampai berapa Lapan atau sepuluh Kalau tidak salah Kalau kita lihat Di musim ini Bentar Lihatnya di mana Club performance Ya Result Nah Kita lihat Sepata sudah 12 goal Lumayan kan Beda kan Kalau musim lalu itu Tidak ada dua digit Kalau tidak salah Di paru pertama itu Untuk Selatan Mandzukic Dan Leao itu Tidak ada dua digit Kalau tidak salah Aku lupa Sekitar empat Atau segituan Masing-masing Nah sekarang Kita lihat Sabatnya 12 Subur Sabatnya subur Terus Gabigol memang Agak kurang ya Maksudnya Kurang dalam artian Itu soalnya Aku juga Tidak terlalu banyak Memberikan kesempatan Di striker Pada Gabigol Untuk musim ini Terus Leao sama 12 Jadi sama-sama subur Flowfish pun Yang agak jarang bermain Cetak lima Selatan satu Oke lah Selatan memang Sudah jarang Bermain Aku kasih Kesempatan bermain Memang Jadi Sebetulnya subur Tapi memang Kayak Enggak 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 beruntung Makanya aku istilahnya Enggak beruntung Soalnya peluang ada Permainan bagus Tapi Ya itu Sudah-sudah sulit Mencita agul Memang kayak De Fornano itu Enggak berpihak pada Milan Jadi seperti itu ya Untuk statistiknya Di Apa namanya Di Paruh pertama Jadi sebetulnya lumayan Cuma itu yang harus kita perbaiki Mungkin Lebih ditinggalkan lagi Insting mencita agulnya Untuk Ya akurasi Dan lain sebagainya Sebetulnya dari permainan semuanya bagus Pertahanan tengah Semuanya bagus Oke Itu untuk Secara keseluruhan Ada perbaikan Harus Menurutku harus Jelas Harus ada perbaikan Ada perubahan Nah Seperti ini Jadi aku akan bahas Satu persatu Jadi gini Aku mau bahas ini dulu Masalah game plan Jadi menurutku Permasalahan Di Di paruh pertama Itu ini menurutku ya Jadi kayak Di paruh pertama Itu tuh aku lebih sering Mengkombinasi Tiga formasi Yang pertama Formasi ini Yang kedua Formasi ini Dan yang ketiga Formasi Seperti ini Kayak gini Ya ya Betul ya teman-teman ya Aku sering banget Mengkombinasi Seperti ini Tiga formasi itu Nah Menurutku Kayaknya mungkin Bisa jadi Menurutku Itu juga menjadi Sumber masalah Jadi maksudnya gini Kita tidak ada Pakem Formasi yang pakem Boleh ada Alternatif formasi Itu boleh Betul Untuk variasi Misalnya Lagi buntu Atau gimana Menyesuaikan lawan Itu boleh Tapi Sejauh ini di paruh pertama Kita tidak ada Pakem formasi Itu yang menjadi masalah Jadi kayak kita Ya udah Formasi itu Gondak gandek Gondak gandek Antara tiga itu Nah Menurutku kayaknya Di paruh kedua Kita harus menentukan Pakem formasinya apa Jadi jangan kayak kemarin Jadi harus Formasi yang betul-betul Itu menjadi andalan Selalu Sambil Ada alternatif Oke Boleh lah Untuk ada alternatif Nah Seperti itu Nah Kalau kita melihat Dari Susunan pemain Itu Kita itu Memiliki jumlah yang cukup Surplus itu Di depan Dan di center Jadi kita lihat Aku lihatnya lebih enak Di mana ya Di sini Ini kelihatan gak Untuk Aduh Itu gak kelihatan ya Untuk Eh Pesina Segini kelihatan ya Oke Jadi di sini Aku ke posisi Jadi di depan Kita terlalu banyak Tidak usah Perhatikan robak Tapi kita lihat Ada Leao Vlaovic Gabigol Selatan Dan Zapata Ada lima Total di depan Oke Terus di tengah Center Center DM DMCM ya DMCM ada Empat Ada Kesi Pesina Tonali Lokateli Plus Kalau kita hitung Glendang serang Ada Kalenoglu Dan Daniel Maldini Nah Sudah ya Nah Kembali lagi Sekarang Jadi gini Menurutku ya Kalau kita pakai Formasi kayak gini Itu tengahnya oke Kita Dua main Dua cadangan Oke ya Dua main Dua cadangan Nah Cuman Di depannya Yang agak bermasalah Istilah itu Mubazir Karena Berarti kita hanya pasang satu Sudah di cadangan Sudah berapa Gabigol terpaksa Makanya itu Gabigol terpaksa Harus main di sayap Karena Tidak ada tempat Di sini Otomatis Kalau kayak gini Yang bakalan main Adalah Zapata Atau Leau Karena yang Bisa dilihat Sudah jelas Dari statistik Berbicara Yang paling subur Sudah mereka berdua Nah Otomatis Bakalan sulit Dendapat ke tempat Yaitu Gabigol Flawfish Apalagi Selatan Nah itu Kalau seperti ini Kurang efektifnya Di striker Menurutku Kita punya banyak striker Bakalan Apa ya Sia-sia semuanya Strikernya Nah Terus sekarang Kalau pakai formasi Kayak gini Nah ini menurutku Bisa ini yang paling cocok Teman-teman Formasi paling cocok Ini Karena kalau Aku bahas dulu Kayak yang tadi ya Kalau misalkan Ini seperti ini Ini kebalikannya Strikernya oke Gak masalah Dua main Tiga sadangan Selatan memang Bisa dibilang Aku plot sebagai reserve aja sih Karena memang Dari segi usia ya Jadi Pas Di depan ada Zapata Leau Mungkin sadangannya Flawfish dan Gabigol Seperti itu Oke Nah Tapi permasalahan Di senternya Teman-teman Senternya kita hanya Pasang satu Tiga di sadangan Dan tiganya ada Casey Ada Locatelli Ada Pessina Meskipun Pessina masih berstatus Sebagai pemain pinjaman Memang Tapi Tetap aja sih Yang main hanya satu Sedangkan kita tahu sendiri Tonali itu juga Mirip kayak tadi Si Strikernya itu Sudah patah Dan Leau Jadi tonali itu Sulit tergantikan juga Karena performanya Juga cukup stabil Juga Bagus juga performanya Jadi kayak Ya sulit Menggantikan tonali Jadi Kurang efisien Kalau seperti ini Jadi kayak Banyak pemain nganggur Juga di lini center Nah itulah Mengapa kok Kayaknya Aku lebih condong Ke 4-4 Buah flat Seperti ini teman-teman Ya bukan flat Jadi maksudnya itu Center Buah seperti ini Nah Nah Kayak gini Jadi lebih condong kayak gini Karena apa Centernya juga dapat Strikernya juga dapat Jadi pas Nah Tapi Ada satu permasalahan Kalau disini Kita kan gak pakai Gelirang serang Nah Terus gimana posisinya Kalah no clue Nah itu dia Jadi menurutku ya Kalau aku Nah aku gak tahu Nanti aku juga Minta pendapat dari kalian Mengenai masalah ini Jadi Kalau aku melihat Kemungkinan Yang tepat tuh kayak gini 4-4 Buah seperti ini Karena Pas untuk di tengah Dari Pemain yang kita miliki Di depan juga Enggak pas Nah Tapi Kalah no clue kan bermasalah Maksudnya bermasalah Dalam artian tuh Gak ada tempat kan Disini Ini mirip-mirip kayak Itu Versyren Lalu di Wolf kemarin ya Nah Kalah no clue Menurutku Ya bisa Gini Jadi gini Ini harus mengorbankan Satu pemain Menurutku ya Bahas aja Jadi kita harus mengorbankan Satu pemain disini Jadi Kalau formasi Seperti ini Itu berarti Nanti disini kan Posisi ya Di sini kan Leao Mana Leao Nah Disini otomatis Aku kan pasang Lokateli Oke ya Dan Disini mungkin Bukan Gabigol Gabigol sebagai Satangan striker Mungkin aku Taruh dulu Misalnya Kasih Eho Nah Otomatis Kita punya surplus Pemain Jadi kita sekarang Center sudah oke Striker sudah oke Sekarang disayap yang surplus Disayap surplusnya itu Hagel Kasih Eho Sedangannya ada Kalhanoglu Daniel Maldini Pulisic Nah Ada tiga kan Jadi menurutku Harus buang satu nama Menurutku Harus buang satu nama Disayap Kenapa kok buang Karena Misalnya bisa bang Jadi reserve aja bang Nah Tapi kan Gabigol sendiri pun Bisa bermain sebagai sayap Jadi kayak sudah Terlalu surplus Menurutku Kalhanoglu Atau Pulisic Nah Itu yang agak susah sih Jadi Menurut kalian gimana Kalau dengan ide Seperti itu Itu yang pertama Jadi kalau kita lihat Dari Dari Itu Kita lihat ya Kasih Eho Kayak gini 26 tahun Dari usia dulu ya Kasih Eho 26 Pulisic 23 Dan Kalhanoglu 27 Jadi Kembali kita lihat Usia aku gak Buka berat Terus kayak gini Wah ya Kalhanoglu Yang pasti terjual Enggak Enggak Bukan seperti itu Jadi Aku kan betul Mempertimbangkan Semuanya Karena kalau Melihat gini Itu sebetulnya Pulisic itu yang betul-betul Belum menjadi pemain Milan Belum pemain permanen Untuk Pulisic ya Jadi Dan Kalau aku melihat Performanya sepanjang Paru pertama kemarin Itu Pulisic juga Bisa dibilang tuh Bukan hanya Paru pertama ya Sepanjang Dia dipinjam Milan Itu tuh Dia Belum terlalu konsisten Menurutku ya Kadang-kadang bagus Kadang-kadang biasa aja Menurutku Pulisic Nah Gimana Apakah kita harus Buang Pulisic Harus kembalikan Pulisic Ke Chelsea Gak usah dipermanenkan Karena Tadi B ya juga Lumayan kan Mempermanenkan Pulisic Lumayan juga tadi tuh Dan Kastihu Nah mungkin kita bisa Lebih memanfaatkan Kastihu lagi Mungkin Untuk Bisa dibilang tuh Mungkin nanti Di kanan akan Kastihu Atau Kalhanoglu Atau Bisa jadi kita buang dua Kita cari satu Kalau terjual Tapi ya Maksudnya buang dua Kita beli satu Yang betul-betul Bagus gitu Atau Kalhanoglu Karena kalau Kalhanoglu tuh gini sih Kenapa kok Kalhanoglu bang Padahal musim lalu Dia main terbaik Milan Musim ini agak kurang Tengah tau kenapa Agak menurun Performanya Kalhanoglu Mungkin kalau aku melihat ya Faktor speed Udah mulai menurun Mungkin kalian merasa Kenapa kok aku selalu Mempermasalahkan Masalah speed ya Kayak selatan segala Soalnya itu Berpengaruh banget Di lapangan Jadi Pemain yang speednya lambat Itu tuh pergerakannya Suga jadi ikut agak lambat Teman-teman Nah Masalahnya Aku agak betulnya gini Kalau Kalhanoglu dipasang Sebagai sayap Dengan speed Hanya 174 Itu agak kurang Bandingkan dengan Yang lainnya Kastihu 85 Pulisic 89 Bahkan HG 84 Untuk Daniel Maldini Islah speednya 75 Kemudian Tapi masih muda Islah Maldini masih muda Nah Itu yang menjadi masalah Sekarang Jadi Aku mempersembahkan Tiga nama Untuk dijual Antara Kalau dijual Antara Kalhanoglu Atau Atau Polisic Tidak usah dipermanankan Kalau gampangannya Polisic Tidak usah dipermanankan Soalnya itu harus Ambil keputusan sekarang juga Kalau kita Tidak ambil keputusan sekarang Polisic Akan pulang ke Chelsea Gitu aja Nah Apa Kita Kembalikan Polisic Saja ke Chelsea Sambil Kita lihat Siapa tau Kalau antara Kalhanoglu Atau Kasehu Bisa terjual Kita cari yang lebih Betul-betul sayap Binger murni Yang betul-betul Lebih powerful Ya daripada Kasehu Mungkin seperti itu Menurutku ya Nah itu satu Untuk sayap Untuk striker Menurutku Tidak ada perubahan Strikers ya oke lah Menurutku Tidak masalah Untuk kali ini ya Dan ini Gabigul Dengan formasi seperti itu Otomatis dia akan Resmi Aku Dorong ke depan Dan kayaknya akan Aku permanenkan Gabigul ya Karena menurutku Oke gak masalah sih Dari musim lalu Sudah bagus Gabigul ya Jadi Memang musim ini aja Aku agak pasang dia Ke sayap Sehingga memang agak Tidak di posisi naturalnya Sehingga dia agak kurang Bisa tampil maksimal Tapi Sejauh ini menurutku oke Jadi nanti akan Aku kembalikan ke posisi striker Untuk Gabigul Flowfit juga gak masalah Menurutku ya Masih muda Nah Mal dini Setelah ini akan Aku plot sebagai Gelendang serang Eh sorry Sebagai sayap berarti Lebih ke sayap Mal dini Bisa di kanan Bisa di kiri Nanti Nanti akan aku plot Ke sayap Untuk mal dini Terus Sekarang kita bahas Untuk keeper Keeper gak ada masalah Sehingga ini oke Semua Gak masalah Terus untuk back juga Nah disasi Jelas akan aku permanenkan Justru menurutku Nama pertama yang akan Aku permanenkan adalah Disasi Karena tampil Bagus banget Disasi Menurutku musim ini Jauh meningkat Meningkat Tajam Menurutku bahkan Disasi Sekarang ini Jauh lebih baik Terlebih dari Tomori Karena lebih stabil Performanya Apalagi Duit yang bersama Romanyol itu luar biasa Bagus banget Disasi Jadi akan aku permanenkan Disasi Terus Bayi kiri juga Menurutku oke Meskipun kalian Kemarin Dasaran siapa ya Aku lupa sih Bayi kiri Grimaldo Alex Grimaldo Bagus sih Tapi menurutku Sekarang cukup dulu deh Karena menurutku Teo juga gak perlu Ada perubahan Teo Bagus banget Terus Simikas pun juga lumayan Menurutku gak buruk Untuk simikas Performanya juga lumayan Untuk simikas Jadi oke Gak masalah Nah Back kanan Kalabria Seperti yang aku Bilang kemarin Kayaknya kalabria Mumpung kontraknya Habis Mungkin aku akan Kalau bisa Mungkin jual kalabria Karena Kembali lagi Kayaknya Mungkin butuh Mencari tipikal Seorang back sayap Yang betul-betul Powerful Maksudnya itu Dalam artinya memang Offensive fullback Kayak contohnya Teo Seperti ini Jadi memang Seorang back sayap Ya harusnya memiliki Speed yang kenceng Seperti ini Ya gak semua memang sih Tapi itu aku lebih suka Yang memiliki speed yang kenceng Kayak contohnya Teo Sebenarnya 94 speednya Jadi memang Karena dia kan bakalan Mobile terus Nah itu Nah itu Sekarang kalabria Lumayan 80 Tapi Dia lebih berdipikal Defensive fullback Ya Untuk kalabria Jadi kayak Coba Cari alternatif Penggantinya Kalian sudah Sudah beberapa Menyarankan Dan untuk Salamaker Oke Mungkin gak masalah Speednya juga kenceng Di peranan Suga lumayan Gak buruk juga Jadi Salamaker Masih tetap Aku plot Sebagai back kanan Kalau lu sebagai reserve Kalau lu istilahnya Kanan kiri Tengah Oke Sudah Jadi kita akan cari Back kanan Bisa dibilang Akan cari back kanan Terus disini Nah Untuk tengahnya Casey ini Casey itu Sesampai Sony Belum menerima Perpanjangan kontrak Dan sudah ditawar Untuk Casey Nah Gimana nih untuk Casey Apakah kita akan cari Penggantinya Casey Cari pemain lain Mungkin Jual aja Karena Sampai Sony Belum menerima Perpanjangan kontrak Untuk Casey Dan kalau memang Sampai nanti Casey Gak mau Berarti otomatis Kita harus jual Karena kalau gak Dia akan Pergi secara gratis Kan sayang kan Ini saya ditawar Lumayan gak Gak salah sih Coba lihat ya Dia ditawarnya Lumayan sih 24 sih Tapi nanti Kan coba aku naikkan Untuk Casey Mana Casey Nah Dia 24 Ditaruh Elf Rangford Terpada 10 juta Dari harga Pasarnya Nanti Coba aku naikkan Kayak sih Mungkin 30 Mungkin bisa Kali Mungkin ya 30 itu 28 Nah Nah bisa Kalau dia dijual Misalkan bisa Seharga 28 Kan lumayan Tadi dari 50 53 53 500 Kalau ditambah 28 Jadi 70 81 81 81 500 Dengan Dikurangi Pemain yang Tadi siapa Ya itu Kita bisa cari Dana lah Dari Tadi kan masih ada Budget 19 juta Agak makanya Gitu aja Kalau terjual semua Terjual Ini masih dibeli semua Masih ada budget 19 juta Tapi kalau pulisi Tidak jadi Masih ada 29 800 Berarti Berapa 29 Tambah 19 Berapa 39 Tambah 9 48 Nah lumayan kan 48 juta Bisa kita gunakan Untuk belanja Belanja 48 Plus Masih ada Kalau Terjual Nah Sekitar 10 jutaan Lumayan 10 jutaan Bisa kita gunakan Untuk belanja Pemain Nah seperti itu Jadi Kemungkinan besar Yang akan Kita ganti adalah Center 1 Bisa jadi ya Center jual 1 Terus Back kanan Hampir pasti Back kanan Akan aku ganti Sama mungkin Bisa jadi Kalau mau itu sih Mungkin Bisa jadi Polisi Tidak usah Dipermainankan Dan jual Salah satu Mungkin kalau jual Salah satu Justru aku Lebih contoh ke Kalanoglu mungkin Karena untuk Pengambil set piece Sekarang ini Bisa dibilang Tonali sudah lumayan Bisa jadi pengambil set piece Tidak lihat Untuk passing juga oke Loft atas 80 Kemudian Untuk Place kicking juga 365 Jadi free kick juga bisa Daniel Mardini pun Juga bisa Tidak lihat Place kicking bisa Passing mungkin Agak belum ya Tapi Bisa Serta lagi Jadi itu Menurutku ya Nah Sekarang untuk Siapa pemain yang akan Diincar Aku juga sudah mengincar Beberapa nama Jadi kita fokus saja Saya belum akan Aku bahas dulu Saya belum akan Aku bahas dulu Jadi aku akan mengincar dulu Ke posisi back Kanan Jadi teman-teman yang kalian sarankan Sudah aku masukkan Seperti ini William Tapi tidak bisa Karena sudah terlanjur Dibeli oleh Wolves Tidak bisa Terlanjur Dibeli oleh Wolves Nah Kalau aku Lebih sonungnya Kayak ini Conti ini Boleh Conti itu Bisa kita pertimbangkan Sebagai opsi Conti itu Aslinya pemain Milan Tapi memang dipinjamkan Ke Parma Tapi disini Statusnya pembelian Permainan oleh Parma Kevin Babu Itu sebenarnya Speednya kencang banget Tapi aku tidak suka Di lofted passnya Lofted passnya Jelek banget 65 Jadi Dia untuk pasing-pasing Agak kurang akurat Jadi Hanya menang di speed Untuk Kevin Babu Diokodalot Ini bisa kita pertimbangkan Kembali Untuk merekrut Diokodalot Karena oke semua Menurutku Dari peranan oke Speed oke Lofted pass juga oke Dribing oke Jadi bagus Diokodalot Sudah tidak perlu Diberibangkan Tidak perlu diragukan lagi Nah Nama dari aku Ada Mele Ini Dari Atalanta lagi Ini juga Ya oke Kita lihat Speed oke Lofted pass Oke semua sih Menurutku Menarik juga Dengan harga Murah banget 8 juta Untuk Mele Tadi untuk Dekodal 12 juta Masih murah-murah Oke lah Conti 10 juta Oke ya Terus Nama dari kalian Eh dari aku lagi Aku juga Memperbakan Tarik Lamptey Ini Main asal Brighton Ini juga bagus Masih muda lagi 21 tahun Main asal Inggris Speednya lumayan kenteng Lofted pass Dribbling Oke lah Semua Typical bag Sayap Seperti itu Oke Harga Lumayan ahal Tarik Lamptey Ini lumayan mahal 18 juta Tapi Terus Sergi Nodes Kalian juga ada yang menyalakan Sergi Nodes Ini juga oke Speednya juga gak masalah Lofted pass Walaupun 73 Tapi ya oke lah Masih bisa diterima Terus lainnya oke semua Sergi Nodes oke Harganya mahal 20 juta Lumayan Lumayan mahal Resume Ini juga Ini Menurutku Salah satu yang terbaik Menurutku Yang indok resume Dari segi speed Ya oke Oke lah Memang gak sekenteng-kenteng Yang kayak Babu Atau Siapa Lamptey Tapi cukup merata Dan Lofted passnya Bagus banget Untuk Resume Harga Wow Tapi harganya Sangat wow Teman-teman Untuk Resume Oke lah Terus Tadi hidungnya Gatol terus Terus Nah ini juga Salah nama Yang banyak Kalian sarankan Ini juga Termasuk Menurutku Salah satu Yang terbaik Alvaro Odrio Zula Bagus Bagus Jelas Nah Tapi gak terlalu mahal Ini mungkin Bisa jadikan opsi Yang paling Masuk akal Untuk Odrio Zula Karena Dari segi Usia oke Betul-betul Usia kemasan Dan Skill juga Bisa dibilang Menurutku Termasuk Yang terbaik Dari yang Apa namanya Kandidat-kandidat Termasuk Salah satu Yang terbaik Dan Murah Relatif murah Menurutku Untuk Odrio Zula Terus Florenzi bukan Bustos Ini juga Dari aku sendiri Ada Bustos Ini juga lumayan Bisa kanan-kiri Kayak gini Bustos Dan dari segi-segian Bagus banget Speednya juga Kenceng Lofted pass juga Bagus Dribing juga Bagus Stamina bagus Untuk defensif juga Bagus Dan harganya Super murah Ini juga Menurutku Ini juga Pasal real face Lagi Masih dari Argentina Ini bisa dipertimbangkan Untuk Bustos Menurutku Teman-teman Bagus Menurutku Bakalan bagus Bustos Karena 11-11 sama Odrio Zula Tidak kalah Bagus Bustos Jadi bisa kita Perimbangkan Untuk Bustos Terus Sudah Untuk back Itu saja Jadi menurutku Antara Bustos Odrio Zula Riz James Des Lampi Mele Dukodalot Atau Conti Itu saja Untuk back Untuk back Kiri Tidak Tidak akan cari Sementara Belum Nah sekarang Ke center Kalau Center Lumayan banyak Alternatifnya Kalau kita Jadi Mengganti Casey Itu ada Beberapa Talon Yang pertama Ini Aku Ada Florentino Louis Ini sudah kembali Sempat dibinjam oleh AIS Monaco Sekarang sudah kembali Ke BNVK Jadi Harga Lumayan Juga 18 Ya Dengan skill Seperti ini Defensifnya Bagus Banget Jadi Untuk Tengahnya Aku Lebih cari Yang tipikal Istilahnya Apa sih Yang Pemutus Aliran Bola Jadi Bukan Tipikal Orkestrator Atau Deplying Playmaker Bukan Seperti itu Karena Kita sudah Punya Banyak Seperti itu Sudah Punya Tonali Sudah Punya Pesina Seperti itu Dan Lokate Tele pun Agak Bisa Berdepikal Seperti itu Contohnya Viera Patrick Vieira Gattuso Casemiro Atau Mungkin Kante Yang Bisa 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 Memutus Aliran Bola Seperti Florentino Lewis Defensifnya Betul-betul Bagus Terus Bisa Sander Berge Lumayan Atau Box Box Masih Boleh Ancor 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 Bisa Bisa Jangan Yang Tipikal Orkestrator Menurutku Ini Lumayan Aku Lumayan Suka Dalam Physical Kompak Kuat Sander Berge Dan Dia Bertemu Dengan Compatriot HG Sander Berge Harganya Sama 11 12 Florentino Dan Ini Calvin Phillips Ini Gara 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 Lihat Inggris Di Huru Aku Kepikiran Bagaimana Kalau Kita Calvin Phillips Bisa Kita Jadikan Opsi Ya Bagus Calvin Phillips Cuma Agak Tinggi Agak Kurang Menurutku Oke Semuanya Passing Bagus Terus Berikutnya Ada Soumare Menarik Soumare Tapi Harganya 11 12 Semual Soumare Telet Cukup Bagus Soumare Tinggi Berapa 188 Cukup Tinggi Jadi Ini Kita Pertimbangkan Untuk Soumare Terus Lokal Ternyata Sudah Cominers Ini Lumayan Oh Cominers Orkestrator Bukan Masa Sebenarnya Bagus Menurutku Bagus Menurutku Bisa Ketika Pertimbangan Juga Karena Habisnya Dia Bukan Orkestrator Menurutku Jadi Bisa Orkestrator Bisa Tapi Aku Lumayan Pertimbangan Karena Dia Defensif Bagus Dia Tinggi Lumayan Kuat Juga Terus Mandragora Itu Bisa Juga Terus Sebentar Kamara Ini Tidak Belas Serudah Tadi Back Kanan Joshua Kimmich Tapi Harganya Terlalu Mahal 84 Juta Itu Baru Market Value Belum Kepegang Berapa Bakal 100 Lebih Sudah Di Luar Budget Joshua Kimmich Terlalu Mahal Kimmich Bagus Sudah Tidak Perlu Terlalu Lagi Pastinya Untuk Eli Moriba Belum Dulu Jadi Mungkin Itu Aja Brand Kristante Ini Lumayan Bisa Kita Perlambang Untuk Brand Kristante Tapi Aku Lebih Keren Gravenberg Ini Box Pokus Kalau Cari Yang Murah Mudah Bisa Ambil Gravenberg Bagus Jelas Dan Yang Lain Oh Ini Kembali Sobnin Ini Bisa Kita Perlambang Sobnin Wow Defensinya Bagus Bagus Sobnin Target Lama Atau Ezequiel Palacios Ini Juga Bisa Kita Pertimbangkan Palacios Atau Ini Ada Dua Nama Lagi Sorry Renato Sanchez Ini Aku Lumayan Tertarik Renato Sanchez Lumayan Merata Di Skillnya Skillnya Lumayan Merata Seperti Ini Jobnin Lumayan Murah Juga Tadi Oke Atau Nama Terakhir Ciprian Ini Cukup Menarik Cukup Merata Ya Udah Kira-kira Itu Aja Jadi Untuk Tengah Jika kita Menjual Cassey Menurut Aku Akan Ambil Antara Florentino Lewis Atau Sander Berge Calvin Phillips Saumare Cukmeiner Atau Mandere Geroen Mungkin Nggak Dulu Aku Lebih Sodong Ke Tadi Siapa Namanya Gravenberg Ya Atau Palacios Zobnin Masih Ada Di Renato Sanchez Atau Ciprian Nah Itu Aja Ya Jadi Kira-kira Seperti Itu Teman Jadi Coba Kalian Bisa Comment Masalah Formasi Dulu Gimana Kalian Setuju Juga Kita Pakai Formasi 442 Terus Siapa Yang Harus Tersingkirkan Kalanoglu Pulisic Atau Kasehu Dan Kemudian Target-target Mungkin Yang Diganti Adalah Back Kanan Dan Mungkin Center Seperti Itu Ya Oke Mungkin Segitu Dulu Aja Untuk Episode Hari Ini Teman Nanti Besok Lusa Kita Lanjut Lagi Kita Langsung Paru Kedua Kita Menghadapi Verona Dan Sampdoria Di Coppa Italia Leg pertama Di San Siro Yaudah Kita Ketemu Lagi Lusa Jangan Lepas Untuk Tombol Subscribe Like Comment Di bawah Dan Share Ke Teman Teman Kalian Thank you For Watching And See you In The Next Video Bye Bye Bye